Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal di video kali ini kita berjumpa lagi namun sebelum membahas tema di dalam video ini saya memberitahukan kepada teman-teman mohon saya dibantu untuk mencapai 500 subscriber insyaallah di 500 subscriber nanti saya berniat untuk membagikan yaitu membuat undian kuis undian yang nanti berhadiah sangkar perkutut ya teman-teman mengadari itu mohon dibantu teman-teman yang belum subscribe mohon untuk dibantu subscribe insyaallah nanti di subscriber yang ke-500 saya akan berbagi sangkar perkutut baik selanjutnya kita akan membahas tema di video ini saya akan membahas mengenai perkutut yang tidur di cepuk air atau cepuk pakan teman-teman jadi bagaimana ketika perkutut kita ini tidur di cepuk air atau cepuk pakan mungkin di sebagian kita yang memahami atau mendapat informasi mengenai perkutut yang berkaturangan ya teman-teman perkutut yang tidur di cepuk pakan maupun cepuk air ini menandakan hal yang baik ya bagi si pemelihara perkutut tersebut ya karena ada katurangan tertentu yang mana saya tidak akan membahasnya teman-teman jika ingin mencari tahu tentang apa katurangan itu saya rekomendasikan ke channel senior saya saya anggap sebagai senior saya kip bagus ya channelnya namanya kalam wadi teman-teman bisa melihat disana itu banyak beliau membahas mengenai katurangan perkutut namun disini saya akan membahas sisi lain ya ketika perkutut kita tidur khususnya ini perkutut lokal ya teman-teman karena saya memantau beberapa pertanyaan ada yang bertanya mengenai bagaimana kalau perkutut bangkok nah itu tidur di atas cepuk air atau cepuk pakan apakah juga berkaturangan ya saya informasikan bahwa katurangan itu terkhusus untuk perkutut lokal teman-teman ya terlebih itu perkutut lokal yang alam hasil dari alam langsung kita lanjutkan teman-teman mengenai bagaimana ketika perkutut itu tidur di atas cepuk air atau cepuk pakan bagi saya saya sendiri tidak mengingkari adanya ilmu katurangan ya teman-teman tetapi sebaiknya kita menguji dulu jangan kemudian kita langsung memberi kesimpulan oh ini punya katurangan ini bagaimana cara mengujinya kita cek dari tangkeringan si perkutut tersebut apakah tangkeringan itu betul-betul nyaman untuk si perkutut tangkeringan yang nyaman itu bagaimana insya Allah saya akan bahas di video lainnya ya teman-teman tangkeringan yang nyaman untuk perkutut jadi yang pertama harus memastikan tangkeringan yang dipakai untuk bertengger perkutut kita di dalam sangkar itu nyaman yang kedua yang selanjutnya adalah coba dipindah-pindah teman-teman kalau misalkan biasanya sering tidurnya dicepuk air silahkan dipindah ke samping atau ke bawah begitu pula ketika dicepuk pakan coba digeser apakah dia mengikut letak cepuk pakan atau cepuk air yang kita geser itu ataukah ketika kita geser dia berpindah tempat tidurnya ini sebagai salah satu cara kita menguji apakah ini benar-benar berkaturangkan atau tidak ini menurut saya seperti itu jadi sekali lagi ketika seperti perkutut kita itu suka tidur dicepuk pakan atau cepuk air silahkan diuji ya ini khusus saya ingatkan kembali ini khusus untuk perkutut lokal ya teman-teman khusus untuk perkutut lokal silahkan diuji dulu tapi ketika sudah diuji ternyata perkutut tersebut mengikut si cepuk pakan atau cepuk air minum itu ya itu mungkin besar kemungkinan kalau saya menyimpulkan itu memang berkaturanggan katuranggannya apa silahkan tadi saya channelnya sudah saya rekomendasikan atau channel yang lain juga saya silahkan saya persilahkan ya ketika itu memang berkaturanggan ya teman-teman harusnya bersyukur dan lebih baik telaten ya tidak apa-apa setiap pagi membersihkan karena kadang-kadang kalau tidur di atas cepuk pakan atau cepuk air ya itu biasanya dia buang kotorannya juga di dalam cepuk itu itu pengalaman yang saya alami ya tidak masalah teman-teman ya yang telaten ketika itu yang terjadi disyukuri saja yang jelas teman-teman menyediakan waktu di pagi hari untuk ngecek cepuk pakan dan cepuk airnya kalau memang ada kotorannya dibersihkan ketelatenan kita untuk membersihkan itu insyaallah akan ada hal positif teman-teman hal yang positif apabila kita renungkan kita selaraskan dengan kehidupan yang sedang kita jalani insyaallah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman kita dalam melawat perkutut tersebut baik teman-teman itu di video ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon saya didukung untuk like, komen, dan subscribe semoga video ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh